Intro Yeay yeay What's come back, what's come back again di acara terbaik Disitu ada apalagi kalau bukan di... Ngoce Masih bersama kita berdua disini dan juga ada Ardit Erwanda Mantap sekali Dan abang Ardit ini memang sejujurnya standar kubu Respect Respect mania, pokoknya dia tuh angkat dulu Hahaha Tapi berbicara masalah stand up komedia Berbicara masalah stand up Kenapa akhirnya abang memilih seni ini daripada yang lain Tadi kan taekwondo Apalagi parkur Gua tuh pendiem aslinya Jadi di rumah itu diem yang Yang gak rame lah gak apa gitu Terus gua bingung untuk menceritakan Isi hati gua kemana Akhirnya stand up sebagai Malah sebagai obat gua Karena kan gitu kan Banyak orang-orang justru stand up sebagai Tempat menghibur diri sendiri sebenernya Sebenernya tuh orang-orang ketawa Tapi sebenernya yang terhibur kiri kita Bener gak Marcel? Betul banget Jadi itu juga terapi buat kita Hal pertama apa yang bikin lu akhirnya tertarik sama stand up comedian Maksudnya lu pernah ngeliat siapakah Atau video apa yang bikin lu Kayaknya gua cocok nih sama stand up comedy Kalian pasti sama deh Itu ya videonya Radit yang pertama ya Iya Itu pasti tuh Dulu tuh Kecah banget Stand up night ya bang? Iya stand up night tuh temen-temen kuliah gua semuanya Nonton itu Nonton Radit Keren banget dulu itu Tapi pernah gak sih bang Radit tuh Mengalami kejadian yang gak terlupakan banget Pas lu lagi stand up comedy? Pernah Kan kita sebenernya kalo stand up Mungkin Marcel tau juga banyak Ya lu yang paling susah dimana dah? Paling susah gua di kolam perenang Nah gua pernah juga tuh Jadi gua kolam perenang pernah Di PRJ gua pernah stand up Ah itu Di PRJ jadi kita stand up lalu lalang Saya bingung ya Selamat datang di PRJ Nah gitu Nah madut lewat Iya Nih yang gua kesini gua stand up kan Sud Gak ada yang orang lewat-lewat aja Di sebelah ada orang duduk terbang Rame yang nonton Duduk terbang yang begini Ya ada Orang ngeliatin Dua ngomong Bahkan di gini-gini gak? Iya Nekomongasi gitu Rame di sebelah gua Gua bilang ini apa? Gua duduk juga ya Tapi yang paling sulit adalah satu nih Ini Jadi gua pernah Corporate Corporate kan deg-degan tuh Itu kalo komik corporate tuh Udah gak duk-duk-duk lagi jantungnya Apa? Duh-duh-duh-duh-duh Mau pulang Duh-duh-duh Panik-panik Meja bunder gak? Meja bunder Meja bunder Meja bunder Acara makan-makan Gua dateng ke lokasi Di lokasi ada Cing Abdel Cak Lontong Mas Akbar Gua bingung Loh kok ada mereka? Kan yang diundang gua Oh mungkin gua bilang Setebelum mereka Ya kan Ternyata gua perform Setelah mereka perform bertiga Astaga Jadi mereka trio musikal Astaga Calontong, Cing Abdel, Mas Akbar Perform bertiga dulu Habis itu baru gua Udah trio musikal lagi? Musikal Habis itu baru gua Gua kayak Ini kalo ada panitianya Gua gedik kalanya Gapaham konsep dinamika sih Maksudnya kan yang biasa dulu Baru yang terkenal Gua pernah juga tuh stand up Setelah-setelah dangdut Setelah dangdut Acara partai ini kan Setelah dangdut Setelah pengumuman Kadir partainya Jadi itu kadir partainya udah pulang Orang-orangnya udah pulang Jadi ga ada yang nonton Ngibur siapa? Ngibur siapa? Ngibur debu? Ngibur mereka pas pulang pulang Hati-hati Bu Hati-hati Pak Salam buat orang di rumah Aduh Bapak juga gitu Yooo Ini kalo kita kerja guys MC nya buat pulang Iya Tapi ada lagi Ada deh Beberapa video yang memang Ketika stand up Akhirnya ngeblack Ini udah beberapa video Yang mantap Ini dia Kadit akan menunjukkan bakatnya disini Hah? Kalian aja lolos kan Kalian aja produksi Mau sulat? Amin amin Engga dong Parkur? Engga dong Dance ya? Iya It's Oke Sekarang saatnya Kadit Erwanda Akan meroasting Marcel Midianto Boleh duduk kayak disana Marcel? Bentar Kenapa? Mau boleh disana aja Luar off-frame dong bang Mau pulang aja Ya Allah jangan dong Oke Anget deh bangkulu ya Set coming up deh gue Siap ini dia Adit Erwanda Lo pake trigma-trigma lagi mau di ronting Udah gue bilang tolak aja Aduh Kemarin kita dikagetkan dengan Pabul Figur yang masuk sale Tepuk tangan untuk Marcel Kaget gak lu tiba-tiba pantun? Kaget Kaget Marcel Lahir di Jakarta 30 Mei 1996 Wah masuk nih Gue ini kenal Marcel dari Udah lama Lama banget sih ya Sempet apa Sering main di kosan bareng Gitu-gitu Gue kenal Marcel dari Dia gak berani beli es teh manis di cafe Iya kan Dia gak berani Sekarang tuh cafe kalo dibeli es teh manis sama dia Ampe diabetes semuanya bisa Santai Tapi memang Marcel ini kalo kita liat Perjalanan hidupnya tuh Seru untuk diikuti Iya kan Dia Dia penonton bayaran Sempet Sempet Angelo juga Sempet waktu itu dulu waktu kecil Kurir narkoba silah Betul Gue percaya gak percaya Percayanya memang dia kurir narkoba dulu Katanya iya Tapi gak percaya adalah dia berhenti Karena kemaren masih bawa Nah si today Slot host 01 nih Bisa masuk BNN yuk Dan Marcel ini Banyak perubahan hidupnya Setelah ikut stand up Selanjutnya dia disunat di umur 23 Sel ya Sama Kang Denny Ya layaknya orang baru punya barang baru Dipamerin mulu Serius nih lu kalo gak percaya Dia waktu abis sunat Ketemu abang-abang stand up Bang gue abis stand up bang Nih gitu diliatin ke orang Masalah kan kita gak tau Masalah mental orang lain ya Yang trauma banyak Sel Ada tujuh trauma Lima luka-luka Tiga ST12 Sel 23 tahun baru sunat itu mantri sunat Pas dibuka celananya Wah ini dagingnya weldan pak ya Udah alat Udah gak medium rare lagi Tapi memang dia ini Selain skillnya memang bagus Dia tuh pintar untuk mencari Mengambil hati orang lain Dia tuh merendah Pokoknya kalo udah dia gini Nah Dia Caranya tuh kalo misalnya Mereka orang-orang ini Dia Bang Ya gitu Kalo gak berhasil baru gini Kalo masih gak berhasil Dua-duanya dia Bang Tapi nih ya Kalo kita liat teori-teori hidupnya Kita telahah nih dari karya-karya tadi Kita telahah ya Pertama nih tuh Menjadi asisten Ajis Doa Ibu Ya kan Asisten dulu dia mau Oh oke oke Jadi nemenin Bang Ajis di acara-acara TV Sebelah Oh oke Di WoW banget Di OVJ Dia nemenin Selang beberapa bulan Bang Ajis berhalangan Marcel gantiin Ini kita bisa liat sebuah sistem ya disini Jadi Bang Ajis berhalangan Marcel naik Ini pasti disabotase Jadi waktu itu Bang Ajis sakit Nah Marcel naik Berarti Marcel yang nyakitin Bang Ajis Waktu itu nasi uduknya dikasih oli Makanya sakit Itu pertama Yang kedua gua Gua tuh gak sering bikin video sama dia sama bintang Oke Supaya waktu sama-sama naik Waktu itu followers gua tuh lumayan lah ketimbang mereka Nyu Gua ajak tuh ya kan Ayo sel kita gotong royong Sud Mereka naik-naik-naik ninggalin gua Kan konsepnya naik sama-sama Kenapa lu ninggalin gua Lu kenyuyok Kalo keraguran gua nyusulinnya gampang Kenyuyok Sulit Jadi gua diserobot Bang Ajis dijegal Tapi ada satu yang gak dimiliki oleh Marcel yaitu cinta yang indah Boleh gua sebut gak namanya? Boleh aja Boleh Jadi dia dekat sama namanya Rahel Namanya Sabiru Bukan-bukan Dia dekat sama Rahel pelati Zumba Iya Jadi dia itu Menemani Marcel dari nol Jadi dulu mobil cewek di Mobil si cewek Mobilnya Rahel itu Terus Dijemput juga Marcel Jadi itu ketimbang pacar lebih kebudak sebenernya Jadi kayak Duduk disebelah gitu Jadi itu Dulu tuh memang dia Gak diterima sama orang tuanya Pada masalah kerumah Rahel Dibilang lo perkora Iya bener Iya Marcel seneng Karena aslinya nganggur Ada kerjaan dong Oke Nah tapi Dia kerja keras Kerja keras Sampai akhirnya bisa punya banyak duit Dia kerumahnya lagi tetap ditolak Jadi lu tau sel Masalahnya bukan uang Tapi lu Mau lu punya Indonesia Juga bodoh amat ibunya Dia gak mau Terus gue tanya kan Kenapa lu Bersih keras sama Rahel ini Karena gue pengen nikah sama cewek Chinese Dia bilang gitu Bener gak? Bener kan? Dia pengen nikah sama cewek Chinese Gue bilang kenapa? Karena mau ngelawan stigma Jadi orang-orang kaget tuh Orang-orang kaget Kok bisa Marcel nikah sama cewek Chinese? Ngelawan stigma biar orang kaget Maksud gue kalo lu mau bikin orang kaget Gak usah nikah sama cewek China Gak usah nikah sama cewek China Nikah sama sepeda lipat Kaget pasti orangnya kan? Jangan kan ngelawan stigma Ngelawan orang tua juga Orang tua mana yang mau punya mantu namanya Terima kasih saya Ardith Ardith Erwanda Ardith Erwanda Gila keren banget Gila keren banget Gila keren banget Itu materi gak pernah ada orang roasting sepanjang Iya Dan sepanat itu Panjang ya? Dan seri liat itu Terbaik Gila Berapa lo bikin materinya Bang Ardith? Semalem Tapi Buat si today gue mah Karena memang agak panjang tadi Bang Ardith Betul Masa gue gak sempet sih buat bikin roasting yang gini Serius? Oh body banget Yang ini beneran Yang ini beneran gue gak tau Yang ini beneran gue gak tau Ini terlihat teman teman Ya Ardith Erwanda tadi roasting saya agak panjang Panjang banget Itu membuktikan bahwa dia Nganggur ya Banyak waktu Sempet banget buat bikin materi ya Sempet banget buat bikin materi Bang Ardith izin ya Gak apa-apa Bang Ardith ini Adalah seorang stand up comedian yang Keberuntungannya banyak banget Wajahnya cakep Istrinya cantik Dan juga terbukti Bahwa banyak orang Suka sama Bang Ardith Karena dia lucu Lucu dari Good looking Materinya Tidak tau Tidak tau Tidak tau Tidak tau Tidak tau dia lucu atau tidak Seperti Restingan saya tadi Tidak tau Burung apa tuh Bung Boyo Hahaha Aduh Tapi Bang Ardith ini Adalah orang Seorang Apa ya Kepala keluarga Yang sangat cinta banget sama keluarganya Oh Dia bikin konten bersama dengan istrinya Anaknya Ini membuktikan Bahwa istri dan anaknya Bukan hanya keluarga Tapi ekstras juga Dan juga Kenapa dia akrab dengan keluarga Kenapa tuh Karena tidak ada bajut Ini dia Bang Ardith Airwanda Oke Teruang Teruang Oke deh Selamat sahabatku Menolong hidupku yang selalu menonton See Today dan juga Ngoceh Sampai segmen ini Kita akan kembali lagi Untuk berusaha menaikkan imunmu Jangan kemana-mana Kat di Ngoceh